assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman bagaimana kabarnya hari ini semuanya semoga adalah keadaan sehat dipermudah segala urusannya dilancarkan jangan lupa untuk selalu bahagia dan bersyukur nah di video kali ini ini akan mengolah atau akan memasak kailan baby ya teman teman ini simple banget dengan menggunakan bahan seperti ini disini ada bawang sama cabai rawit ya untuk cabai profesional ya kalau tidak suka boleh di skip aja untuk cabainya saya bukain dulu untuk petikin ya teman teman bawangnya dibukain nah teman teman seperti biasa yang baru menemukan channel Lani Askar mohon dukungannya dengan cara di subscribe dan komen dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ini selalu bersemangat membuat video-video yang lainnya dan teman teman juga tidak akan ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya bayangkan subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang belum semoga menyakirkan penyajaran di share sebanyak-banyak terima kasih yang selalu hadir ya teman teman terima kasih untuk yang selalu berbagi seperti ini untuk super cat super tank terima kasih banyak semoga kebaikan teman teman semua di lalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin terima kasih yang suka share-share video terima kasih banyak ya nah ini untuk bawangnya cukup dipotong-potong aja ya teman teman bukan diiris ya dipotong saja seperti ini ya teman teman dan untuk kailannya dicuci dulu ya lalu dipotong-potong nah teman teman ini untuk bawangnya saya potong-potong ya ini saya potongnya seperti ini aja lakukan sampai selesai lalu sama ya untuk cabai saya cuma dibagi dua aja serong seperti ini seperti ini ya teman teman disini saya menambahkan udang ya udang kecil-kecil yang disisain ekornya aja lalu sekarang lanjut lanjut ke kompor ya teman teman untuk memasak ini wajan tambahkan minyak secukupnya aja disini ya teman teman setelah panas masukkan bawang nah ini udah harum teman teman untuk bawangnya masukkan cabai ini aduk kembali dan masukkan juga untuk udang ini aduk-aduk masukan ini yang udah berpisahkan batang kailang ini aja kembali semakin tidur yang se sudah matang ya untuk saya makan air aja pemain kering makan air sedikit setelah ini tambahkan disini menambahkan lada atau pemeriksa bubuk di seujung sendok teh garam sedikit saja sekitaran setengah sendok teh kaldu jamur sekitaran setengah sendok teh tambahkan juga disini saus tiram sekitaran satu sendok makan lebih ketuan diaduk saja kalau tidak terlalu suka asin untuk garam boleh dikurangi atau seujung sendok teh sedikit saja teman-teman karena ini dari apa namanya dari saus tiram saja sudah asin ya ini saya pakai saus tiram keseng dikasih saja sudah matang ya teman-teman gunakan api besar teman-teman lalu matikan dan siap disajikan nah teman-teman setelah disajikan hasilnya seperti ini terima kasih yang sudah nonton dari awalnya ke akhir semoga bermanfaat jangan lupa untuk mencobanya ya sekian dulu untuk videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh